Intro Dalam rangka menjadikan kembali bangunan tua bersejarah yang ada di Kota Medan ini menjadi hidup kembali sekaligus menjadikannya ikon Kota Medan, jajaran pemko Medan yang dipimpin langsung oleh wali Kota Medan Zulmi Eldin beserta rombongan dari jajaran Polda Sumut dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menggelar bersih-bersih gedung Waren Huiz yang terletak di Jalan Hindu, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Adapun kegiatan bersih-bersih bangunan tua gedung Waren Huiz tersebut dihadiri sekitar 400 orang personil gabungan dari pemko Medan dan Polda Sumut Kegiatan bersih-bersih yang diawali dengan apel dan pengarahan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto turut dihadiri oleh wali Kota Medan Zulmi Eldin, Sekda Kota Medan Widia Al Rahman serta sejumlah pejabat teras lainnya baik dari jajaran pemko Medan dan jajaran Polda Sumut Usai melaksanakan apel, rombongan Kapolda Sumut dan wali Kota Medan mendengarkan arahan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Beni Iskandar bahwa pemko Medan akan mengembalikan gedung Waren Huiz sebagai bangunan heritage dan akan memperindah kembali gedung Waren Huiz dan juga lokasi bangunan lain di sekitarnya Usai mendapatkan penjelasan singkat dari Kepala Dinas PKPRR, Beni Iskandar kedua rombongan pun segera bergerak menuju gedung tua Waren Huiz dan tampak Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto beserta wali Kota Medan Zulmi Eldin ikut andil bergabung beserta rombongan lainnya membersihkan gedung Waren Huiz Dalam kegiatan bersih-bersih gedung Waren Huiz tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto sangat mendukung program kebijakan dari Pemko Medan Pemerintah kan sedang menggalakkan pembangunan hukatan di Canotola Pemerintah Pemko Medan Pemerintah yang akan dijadikan Pemerintah Pemerintah di Kota Medan Kan harus juga bersiap, jangan sampai orang mati kalau mau datang ke Darong Toba, karena di sini nggak ada destinasi, akhirnya tidak ada di Kota Medan. Maunya ada rakyat orang Kota Medan, Kota Medan, ke Tapan, ke Tanah Karun. Kita punya, Kota Medan, kita punya di Kota Medan. Kita sebagai anggota-anggota kita, kami koordinasi dengan Pak Wali Kota, bahkan kita akan kirim anggota. Tim dari Kota Medan, bersama dengan staf Kota Medan, untuk mencari jatah blueprint daripada Kota Medan di Belanda. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribulata TV, Salam Tribulata! Sampai jumpa di video selanjutnya.